Dari sini bisa spill pantai tuh Sekarang jam 10 teman-teman Jadi tepat 3 jam ya Kalau dari Ujung Berung Bandung Timur Sampai ke Pantai Jayanti nih 5.000 Sekarang mau itu ada di Pantai Cemara Jadi Pantai Cemara ini adalah salah satu pantai yang berada di Kabupaten Cianjur Selatan Situasi di Pantai Cemara Nah tetap bisa lihat ya Kayak gini nih five-nya nih Kalau udah deket-deket Pantai Jarang banget tuh ada pohon yang rimbun banget itu gak ada Dari sini biasanya kita bisa dapet spill ya Vibesnya Pantai Jadi dari jauh ini udah bisa kelihatan Pantai nih Biasanya gitu nih Karena kita bakal banyak nemuin turunan ya teman Dari sini bisa spill pantai tuh Keren banget ya Jadi Maujo udah di Desa Kertajadi Jalan Cidaun Kecamatan Cidaun Kita udah bisa lihat pantai dari sini ya Nah ini pertigaan Kalau mau ke arah ujung genteng Atau ke arah Cianjur kita ke kanan Kalau mau udah ke kiri Nah Maujo mau ngeres Tepat di Alfa yang ada Itu tuh Pombensinnya ya Jadi ini kita udah Di Jalan Cidaun nih Pantai Jayanti Di depan tuh ada Pombensin langganan mengojol tuh Biasanya kalau kesini Mengojol Resnya disana tuh Ya kita bakal res juga sih 15 menit ya Dinginin motor Dan seperti ini nih Vibesnya tuh Itu udah pantai ya Kita di pinggir pantai nih Sekarang jam 10 teman-teman Jadi tepat 3 jam ya Kalau dari ujung berung Bandung Timur Sampai ke Pantai Jayanti nih Menurut teman-teman Bagaimana apakah cepat Atau gimana Atau lambat Ya kalau dibilang Mengojol banyak ngeres Santuy gitu kan Dikit-dikit ambil foto Kalau gak ambil foto Bisa lebih cepat nih Kayak gitu Kalau dibilang kebut-kebutan Mengojol disusul terus Terus sama anak-anak Solride ya Jadi Mengojol keliatan banget Santuy banget Ini Vibes di desa Apa nih Jalan Raya Cidaun Kabupaten Cianjur Selatan Desa apa ya Desa Cidaun mungkin Wisata Pantai Cemara Cipang Lai Nih Mengojol pengen banget nih Ke Pantai Cemara Sebenernya nih Cuman disini tuh Kalau gak salah Bayar 10.000 deh Retribusinya Kita explore aja dulu yuk Ya Tambah-tambah Teman-teman Mumpung kita ada di Pantai Selatan Kita coba explore Satu-satu ya Jadi kita mau ke Pantai Cemara Nah Pantai Cemara ini tuh Jadi ada banyak Ada banyak pohon Cemara Tepat di pinggir Pantai Nah kita Explore aja deh Tadinya Tidak ada niatan Kesini nih Ya Karena sekarang jam 10 Juga Lumayan ya Jadi kita Pertama kali Explore dulu nih Pantai Cemara Yang berada Di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Selatan Jalannya seperti ini Berbatu ya Walaupun tadi ada Tulisan Perbaikan jalan Sayangnya Di Pantai Cemara ini Kita gak bisa Bawa motor Sampai di pinggir Pantai Ada banyak Pantai gratis Sebenernya Di Jalur Cidaun Atau Pantai Selatan Ini Ya gak apa-apa lah ya Ya Kita kunjungin dulu Satu-satu Dari yang Bayar Sampai yang gratis Ini jalannya Berbatu nih Kanan-kiri Sawah Vibesnya Asik banget Destinasi pertama Yang kita kunjungi Pantai Cemara Teman-teman bisa lihat Ada banyak Puan Cemara tuh Dari sini kelihatan Banget ya Nah disini Udah lumayan bagus nih Jalannya nih Oke Kalau ada retribusi Tapi jalurnya rusak kan Sayang banget ya Jadi fungsi Dari retribusi itu Untuk apa gitu kan Kalau Jalannya bagus Kayak gini Ya oke lah Parkir mobil nih Di depan Ke kanan Aduh Jalannya rusak lagi nih Parkir motor tuh Di depan tuh Kita coba tanya nih Siap Siap Oke Jauh terkangkat itu Oh tercakap Siap Oh siap Ya Ya Sindang Rest area ya Ini kayaknya masih jauh nih Karena mau jawab Baru pertama kali ya Untuk Pantai Cemara Nah retribusinya Di depan nih Kayaknya kita masih bisa Masuk ya Sebenernya Tuh Ih Sayang banget nih Masih lumayan jauh Kacau Kacau Yuk Kang Saber aja Retribusinya Retribusinya Oh 5.000 Tiasa motor Sebenernya Kadyenya Oh Jauh Ditu Puntan Atau dulu ya Kang Oke Kita eksploro nih Disini udah Banyak pasir ya Jadi Retribusinya 5.000 Ya Keren nih Waduh 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 sepatu mau Itu udah banyak Pasir Sewa tikar 20.000 Jadi disini Teman-teman Jangan asal duduk ya Sekarang mau Itu ada di Pantai Cemara Teman-teman bisa lihat ya Jadi Pantai Cemara ini Dinamakan Pantai Cemara Karena ada banyak Pohon Cemara Tempat di Pinggir Pantai Kita coba jalan Teman-teman bisa lihat ya Ini Gapuranya Jadi Pantai Cemara ini adalah Salah satu Pantai yang berada di Kabupaten Cianjur Selatan Pantai Selatan ya Dan Ciri khas dari Pantai Selatan Dengan ombak yang Cukup ganas Ini adalah Destinasi pertama Yang kita akan Explore Sepanjang Perjalanan Turing Ke Pantai Selatan ini Dia kondisi Ombak di Pantai Selatan Ada himbawan juga Dilarang berenang Karena memang Disini Ombaknya Ganas banget ya Ini adalah Situasi di Pantai Cemara Kita bakal coba Berjalan Di area Pohon Cemara ya Gimana sih Vibesnya Dan untuk Tarif masuk Ke Pantai Cemara ini Hanya Rp5.000 Bisa terbilang Pantai yang cukup Murah untuk Dikunjungi Jadi untuk Vibesnya sendiri Hampir sama Seperti ketika Kita berjalan Di Cikolelembang Karena disini Ada banyak Pohon Cemara Cuman yang Berbeda Karena Pohon Cemara ini Berada di Pinggir pantai Kalau gak salah Di Jawa Tengah Juga ada ya Destinasi wisata Yang persis Sama Seperti Pantai Cemara ini Biasanya Kalau kita Masuk ke Hutan Dengan Pohon Cemara Biasanya tuh Yang kita denger itu Lebih ke Suara-suara Serangga hutan Gitu kan teman Kalau untuk kali ini Yang berbeda adalah Kita malah mendengar Suara Deru Ombak Pantai Ini Wih Nah Tentang bisa lihat ya Yang gini nih Vibesnya nih Gimana Apakah Recommended Untuk Teman-teman kunjungi Ini adalah Destinasi pertama Yang kita kunjungi Kita masih bakal Berjalan Dan Explore Beberapa Destinasi wisata Yang berada di Patai Selatan Jadi Bangunjung gak lama-lama sih Untuk perjalanan kali ini Di Destinasi wisata Patai Cemara Mungkin Bangunjung sudahi Ya Kita lanjut ke motor Mangujol juga Bakal race sebentar deh Di Alphamart Pembensi Cidaun ya Patai Jayanti Itu Langanannya Mangujol banget tuh Kalau ke Pantai Selatan Pasti ngerace Disana tuh Cocok banget ya Oke kita lanjut Perjalanan kali ini Jadi Terus Tontonin dan Pantengin Video-video Mangujol Dari episode pertama Sampai terakhir ya Sampai terakhir ya Sampai terakhir ya Sampai terakhir ya Jadi mau tersalah teman teman Mestinya Parkir Dekat-dekat Bibir pantai ya Ini cukup jauh nih Perjalanan Sampai ke parkiran Jadi kerasa terik banget nih Bagaimana Pak? Iya, Pak Nih, bawa-bawa Pak nih Jangan jaga retribusinya nih Pokoknya kalian harus kunjungin Pantai Cemara Pantai Murah Disini juga ramah-ramah ya Cuman sayangnya Kejauhan nih parkirnya Aduh, salah sih Harusnya mau coba parkir Ya, di sekitaran pintu masuk gitu Biasa karena baru pertama kali Jadi gak tau situasinya juga kan Disini ada banyak penginapan juga ya Jadi kalau buat teman-teman yang Kemaleman nih di Pantai Selatan Jadi jangan takut ya Disini ada banyak penginapan Sebentar Untuk Harganya teman-teman bisa Cek di Whatsapp Ada Whatsappnya Aduh Cukup jauh nih ke parkiran Kacau Olahraga dikit ya Kebanyakan Jalan pakai motor Jadi agak manja nih Oke Udah nyampe nih di keparkiran Sebentar Kita udah sampai nih di parkiran Istirahat bentar Capek Karena mau set up juga Kamera Jadi untuk biaya parkir Di Pantai Cemara ini Mau jatuh kaget ya 5.000 rupiah Harga parkir Dengan Harga masuk Retribusi Sama gitu Biasanya kalau kita ke tempat Apa namanya Wisata Parkir itu gak akan sama Seperti retribusi gitu Jadi ini kaget juga sih Ya teman-teman Jadi saran Manggojol Kalau kesini Parkirnya disana aja Disini mahal banget nih Gitu ya Jauhi aja nih Karena Manggojol Paham betul Untuk Pantai Selatan ini Kalau parkir sampai 5.000 Ini udah Pasti oknum ya Kacau Ya Kali-kali gak apa-apa Cuman ya Gimana gitu kan Teman-teman bisa bayangin aja Retribusinya 5.000 Parkirnya 5.000 Pokoknya Gak recommended ya Untuk parkir Jadi Teman-teman Mesti hati-hati Untuk parkir Tadi Manggojol udah curiga nih Pasti gak bener nih Gitu kan Teman-teman bisa lihat Tempat parkir yang Barusan Dan Manggojol Parkir ya Intinya Jauhi aja Disana ada banyak tempat parkir lagi kok Jalan aja Bahkan sekitaran Pantai Cemara juga Ada banyak tuh Yang parkir disana Pokoknya gak recommended banget Untuk parkir motor Di tempat Manggojol Barusan Ini bukan Masalah Harga Cuman teman-teman Pakai logika aja Gitu kan Harga parkir Sama dengan harga Retribusi Tebing raton ya Retribusinya Dia 15.000 Oh gak salah Lupa Manggojol Parkirnya Cuman 2.000 Teman-teman bisa bandingin Harga Retribusi Dengan harga parkir Karena ini baru pertama kali juga sih Manggojol kesini Kayak gitu Agak kaget Retribusi Dengan biaya parkir Harganya sama Dan pengelolanya Beda Ya Biasanya kan Kita bayar parkir juga Diretribusi ya Ya Sudahlah Agak Kesel Tapi Manggojol Baru inget Kalau ini baru Destinasi pertama Teman-teman Jadi moodnya Jangan sampai rusak Kita lanjut Ke destinasi berikutnya Dari sini Manggojol Mau race dulu Di Pompensi itu Ada sebelah kanan Di Daerah Cidaun Pantai Jayanti Kita race sekitar 15 menit Baru kita lanjut Perjalanan lagi Ke Leweng Datar Atau Pantai Ranca Buaya Ya Jadi teman-teman Terus pantengin Video Manggojol Dari awal sampai akhir Oke Kita udah di pintu keluar Dari Pantai Cemara Kita ke kanan Di depan ada Pompensi Manggojol Race disana Ya 15 menit lah Karena memang Di sini panas juga Jadi Kondisi motor juga Ya mungkin terbawa Cuaca panas Di sini ya Jadi kita Race sebentar deh Istirahatkan Untuk bensin Baru turun Satu strip Tadi Manggojol Isi Rp 20.000 Ya karena Sebelumnya Masih ada sisa ya Jadi Masih oke lah ya Sekarang Jam berapa nih 10.39 Teman-teman Kurang lebih 30 menit tuh Manggojol Di pantai Cemara Ada banyak banget Disini pantai-pantai gratis Sebenernya Cuman ya Kita kunjungin Yang belum pernah Manggojol kunjungin Ada pantai Cidora Cuman untuk pantai Cidora Mungkin karena udah pernah Ada eksplor juga Mungkin Manggojol skip ya Dan pantai yang waktu itu Manggojol sampai bisa foto Di pinggir pantai Kalau ada retribusi Di pantai Puncak Guha Mungkin Manggojol undur ya Karena Di pantai Puncak Guha Itu retribusinya Gak resmi ya Tengah-tengah Gak ada tiket juga Waktu itu Manggojol kesana Gak ada retribusi tuh Tempat race Selangganan Manggojol Kalau ke selatan ya Ada pump bensin Ada Alfamart Ini udah cocok banget nih Kita ngeres disini Ngeres bentar Ada banyak Anak-anak touring juga ya Oke sini aja deh Jadi kalau Mau jol ke Pantai Selatan Pasti resmi disini nih Nah ini udah Pas banget Teman-teman Paduan yang pas Seperti yang Modul tadi Sampai ke teman-teman Untuk Pantai Selatan Teman-teman Perlu Berhati-hati Karena disini Ada banyak Retribusi yang Sebenarnya belum resmi gitu Jadi Pintar-pintar aja ya Bahkan Terakhir Mau jol kesini Semua pantai itu Yang didateng itu gratis Mungkin karena Hari ini Tanggal merah Hari libur Jadi Agak sedikit ketat ya Kita gak tau nih Ketika nanti Ketika nanti di Leweng datar Atau Pantai Ranca Buaya Apakah Kita akan Kena retribusi atau enggak Kalau Pantai Ranca Buaya Sudah pasti Ada retribusi Cuman Kalau jalan Via Leweng datar Seharusnya Ini gak ada retribusi Oke teman-teman Sekarang jam 11 Lebih 2 menit ya Kita lanjut Perjalanan Sekarang Destinasi wisata Selanjutnya Ini kita ke Leweng datar Setelah itu Mungkin kita ke Ranca Buaya Hari ini Rame banget ya Ini Banyak banget nih Rata-rata Plat D Yang Touring Kesini ya Sama-sama Orang Bandung Mulai kerasa Panasnya Bang Ojo Gak pake Sunscreen nih Bisa jadi hitam ya Teman-teman Kacau Mayoritas Untuk Warga lokal sini Rata-rata nelayan Teman-teman Emang Pantai-pantai Di Selatan ini Cocok banget Buat Nelayan Untuk Jadi tempat wisata Seperti Pangandaran Kayaknya Belum ya Karena Ombaknya Ganas Teman-teman Jadi Jangan Membandel ya Kayak Barusan kan Banyak banget Yang Berenang ya Padahal Sudah ada larangan Berenang Dan teman-teman Barusan Lihat juga Di Pantai Jemara Gak ada Penjaga pantai Itulah kenapa Manggojol bilang Pengelolaan Untuk tempat wisata Disini Belum profesional Kalau di Pangandaran Kan ada Penjaga pantai Kalau disini Tidak ada Terus Tiketnya pun Alakadarnya Kalau Pantai Cemara Manggojol Banyak Lihat Referensi Di Youtube Memang Retribusinya Selalu Ada yang Jaga Tapi Kalau Untuk Pantai Pucat Guha Anggojol Sering Pucat Guha Jarang Apalagi Pantai Cidora Memang Pantai Cidora Tidak Diperuntukkan Buat Wisata Sebenarnya Lebih Ke Pantai Nelayan Dan Berada Di Kawasan Ranca Buaya Juga Sebenarnya Oh Ranca Buaya Setahu Manggojol Sudah Dikelola Profesional Walaupun Sama Tidak Bisa Berenang Juga Posisi Jalan Ini Tidak Jauh Dari Pinggir Pantai Atau Bibir Pantai Wih Pemandangannya Keren Wih Keren Baket Oke Oke Teman Masih Dalam Perjalanan Manggojol Menuju Lewung Datar Yang Berada Di Kawasan Pantai Ranca Buaya Manggojol Saat Ini Masih Berada Di Jalur Selatan Jawa Barat Seperti Inilah Vibes Di Jalur Selatan Jalannya Mulus Teman Dan Hari Ini Cukup Ramai Untuk Jalur Selatan Biasanya Tidak Seramai Ini Ya Mungkin Karena Tanggal Merah Juga Banyak Yang Ambil Cuti Bersama Juga Besok Tanggal 29 Jadi Bisa Dibilang Libur Panjang Kayak Gitu Teman Nah Di Depan Wisata Pantai Ci Gebang Dan Batu Gukumbung Ke Kanan Sepertinya Manggojol Lewat Bahkan Manggojol Tidak Akan Menyinggahi Pantai Cidora Dan Pantai Lain Lain Next Time Karena Udah Pernah Juga Untuk Pantai Cidora Untuk Pantai Tadi Kita Lewat Dua Karena Perjalanan Kita Di Pantai Selatan Ini Gak Cuman Kali Ini Aja Bahkan Rencananya Manggojol Akhir Tahun Ini Doakan Supaya Rezeki Manggojol Lancar Dan Sehat Selalu Dan Cuacanya Pun Mendukung Jadi Manggojol Mau Explore Jalur Selatan Sampai Ke Pangandara Kayak Gitu Nah Di depan Ini Viewnya Keren Banget Sebelah Kanan Karena Tepat Di Belokan Ini Kita Langsung Bisa Lihat Pantai Keren Banget Teman Bisa Lihat Viewnya Keren Banget Jalur Selatan Tepat Di Jalan Di Pinggir Pantai Jadi Kita Akan Explore Jalur Selatan Jawa Barat Sampai Ke Pangandaran Perbatasan Jawa Barat Dengan Jawa Tengah Seperti Inilah Vibes Sini Juga Ada Res Area Cidaun Tengah Tengah Nah Ini Adalah Kalau Gapura Perbatasan Cianjur Selatan Dengan Garut Ya Nah Disini Keren Banget Teman Wih Keren Ya Dari Dari Sini Kita Bisa Lihat Pantai Langsung Kacau Kacau Ini Kalau Tengah Salah Kita Bisa Nah Ini Tugu Batas Kabupaten Garut Kita Bisa Ambil Beberapa Video Juga Disini Keren Banget Nih Kita Coba Buat Berhenti Sebentar Jadi Ini Tugu Batas Kabupaten Garut Dari Sini Kita Sudah Masuk Kabupaten Garut Teman Ini Bentukannya Seperti Mercusuar Ya Dari Sini Kita Bisa Lihat Pantai Selatan Seperti Ini Keren Sekarang Jam 11.40 Kita Lanjut Sudah Dekat Ke Ranca Buaya Dari Dari